Saya jalankan, tapi ingat, kamu tidak boleh berbicara sama siapa-siapa. Kalau kalian, kamu harus mereka dengan Raja Jin, Raja Iblis. Wah, harus digerepukin ini, nggak benar ini, dukun. Apalagi persyaratannya harus mandi, dimandiin sama Mbak ini. Mbak ini kan ada, pasti ada burungnya ini. Kalau mandiin Mbak... Saya mau cari dukun lain, saya mau kayak. Mbak, jangan seperti itu, Mbak. Saya menghubungkan urusan kalian. Astagfirullahaladzim. Mbak, jangan lupa. Mbak, jangan lupa. Mbak, jangan lupa. Dukun ini, dia adalah dukun yang sedang meritualkan pesugihan-pesugihan di sini. Tapi yang lebih parah, dukun ini sekarang dia ikut lagi dengan si Japra, sahabat. Tapi saya dengar informasi, tadi ada orang yang mengasih tahu saya, bahwa malam ini ada perempuan, sosok perempuan yang sedang ritual pesugihan di situ. Makanya saya akan gerebek ini. Itu kayaknya ada perempuan itu. Saya udah lihat, kayaknya ada perempuan, tapi masih agak jauh ini, masih remeng-remeng. Itu perempuan apa bukan ini? Sahabat, udah lihat belum? Sahabat, lihat nggak? Sahabat, saya melihat dari... Saya melihat ini, masih agak jauh ini, sahabat. Lihat ya? Bukan perempuan, tapi... Tapi kayaknya perempuan itu... Berarti gimana ini? Kita gerebek aja? Yaudah, kita samperin aja ya. Coba kita deketin. Coba kita deketin. Gini aja, sahabat. Bentar, bentar, kamerah, men. Saya pasang halimun dulu, supaya kita bisa pantau lebih dekat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kemana yang kita deketin. Sini kemana? Saya udah pasang halimun, tenang aja. Tabat, itu perempuan. Bener nggak? Bener, bener, bener. Iya, ya Allah. Ini berarti bener laporan yang saya terima bahwa sekarang ini, malam ini... Ada yang lagi... Ada perempuan yang lagi... Ritual di sini. Kita pantau aja dulu. Ini lagi ritual... Apa, ibu? Mbak ini? Coba saya deketin. Saya mau apa? Kamu ingin sayang, mbak. Ngomong yang kencang. Saya pengen sayang, mbak. Kamu pengen kaya. Iya, mbak. Kalau kamu pengen kaya, kamu harus penuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Persyaratannya banyak. Satu, kamu harus mencari tujuh rupa. Dan yang kedua, kamu akan dimandikan oleh saya sendiri. Dan yang ketiga, kamu harus semedi di sini. Kamu siap apa, enggak? Siap, mbak. Kalau kamu sudah siap, nanti ritualnya akan saya jalankan. Tapi ingat, kamu tidak boleh berbicara sama siapa-siapa. Kamu paham? Paham, mbak. Apalagi yang kamu mau. Pengen kaya? Pengen kaya, mbak. Oh, itu sangat berat. Kalau kamu benar-benar pengen kaya, banyak, banyak sekali. Salah satunya yang paling berat adalah harus mengambil tali pocong perjaka. Kamu siap apa, enggak? Siap, mbak. Kalau kamu siap, berarti kamu enggak boleh salah mengambil tali pocong perjaka buat kamu pakaikan dan buat pengasihan kekayaan. Karena tali pocong itu buat menarik semua uang di dunia ini, dia terkumpul dalam bagasi kamu. Dukun bahaya ini. Di dalam markas kamu. Kalau kamu siap, kamu harus menyetujui perseratannya. Kamu siap? Siap, sayang, mbak. Dan yang terakhir, ini adalah perseratan yang dimana semuanya harus dipenuhi. Kalau perseratan ini enggak bisa dipenuhi, kamu enggak akan dapat apa-apa. Walaupun sudah melalui rintangan perseratan satu yang pertama dan yang kedua. Yang terakhir, kamu harus menikah dengan Raja Jin. Raja Iblis. Wah, harus digerepek ini. Enggak benar ini, Dukun. Eh, Dukun. Anjir, anjir. Waduh, ini Dukun bahaya ini kayak ini. Mbak, 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 ini. Waduh, mbak lagi apa ini di sini? Saya dari ritual. Saya dari tadi dengerin, mbak ini lagi ritual pengen kaya sama Dukun ini. Tapi mbak tahu enggak, perseratannya saya udah denger semua tadi. Itu semua perseratan itu cuma triknya si Dukun cabul, mbak. Mbak mau dimandiin, telanjang bulat sama dia. Itu cuma pengen digerepek-gerepek aja sama dia ini. Sebetulnya mbak enggak bakalan kaya ritual di sini, mbak. Saya tidak peduli, saya pengen ritual. Iya, mbak. Kalau mbak pengen ritual itu sih hak mbak ya. Mbak pengen kaya itu hak mbak. Mbak mau ngapain itu hak mbak. Asalkan mbak, saya peringatkan jangan sampai keluar dari aturan-aturan agama kita, mbak. Nah, kalau ini mbak pengen kaya ya. Ritual di sini harus dimandiin sama Dukun. Telanjang mbak, di depan Dukun cabul. Bisa-bisa mbak diapa-apain. Saya tidak peduli. Wah, mbak ini sudah tidak peduli diapa-apain. Asal mbak kaya begitu. Iya, saya pengen kaya. Sebetulnya ada, mbak. Kalau kita pengen kaya, banyak duit, menurut anjuran Islam. Salah satunya kita harus perbanyak bacaan surat wakiyah. Begitu, mbak. Bukan ritual ya ampun sama Dukun. Mbak, nanti katanya syaratnya harus menikah dengan jin. Itu tidak boleh, mbak. Kita ini manusia. Tidak apa-apa. Tapi saya siap. Waduh, mbak ini sudah benar-benar pengen kaya ya. Ya, saya juga tidak bisa melarang-larang, mbak. Cuman saya ke sini, tugas saya mau menumpas Dukun-Dukun yang seperti ini nih. Yang mengatasnamakan ilmunya. Sebetulnya dia ini ingin mencabuli perempuan, mbak. Saya tidak peduli. Saya ingin kaya. Berarti mbak sudah siap dicabulin? Asal mbak kaya begitu? Iya. Ya, kalau kaya gitu, sama saya saja, bro. Eh, astagfirullahaladzim. Maksudnya, kalau gitu, mbak perbanyak saja surat wakiyah, gitu, bacaannya. Nanti mbak nggak usah dicabulin-cabulin. Insya Allah kaya, biiznillah. Dengan izin Allah, mbak. Saya tidak percaya, kisah. Eh, mbak. Jangan nggak percaya seperti itu. Itu kan udah ada dari al-hikmah, mbak. Udah ada. Justru yang nggak ada itu ini. Datang ke orang Dukun-Dukun kayak gini nih. Persyaratan Dukun kayak gini biasanya bertolak belakang dengan Islam, mbak. Saya cuma mengingatkan. Karena mbak ini manusia. Manusia, toh. Saya lihat kalau dari bentuknya emang manusia, kan? Bukan bolongan jin. Sesama manusia itu, kita harus saling ingat mengingatkan. Watawa sobil haq, watawa sobi sobr, ta'wan walal birri, watakwa, walata'wan walal ismi, waluduan. Jadi saya sebagai manusia. Apalagi saya sebagai sesama muslim, mbak. Saya berkewajiban mengingatkan mbak ini, supaya jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Salah satunya ini. Pengen kaya, ritual ke Dukun. Apalagi persyaratannya harus mandi. Dimandiin sama mbak ini. Mbak ini kan ada, pasti ada burungnya ini. Kalau mandiin mbak telanjak, nanti pasti kiku-kiku gimana? Coba ayo, mbak. Tapi saya sudah yakin sama mbak Dukun ini. Maksudnya sudah yakin gimana? Mbak kan kaya saya nantinya. Yakin kaya? Nanti kalau misalnya lagi mandiin mbak, terus burungnya kayak ular kobra gitu. Mbak, gimana? Saya sudah siap, yang penting saya kaya. Waduh, mbak ini sudah siap kayaknya. Wah, sahabat susah juga ini. Berarti kita harus mbak Dukunnya ini yang ini. Kamu nggak usah ikut campur urusan saya. Eh, mbak. Lebih baik kamu pulang, jangan di sini. Kalau kamu mau kaya ataupun kamu mau seperti mbak ini kamu di belakang antri, jangan membuat pasien saya kabur. Ya, saya sih nggak mau napik mbak. Saya juga sama pengen kaya. Tapi kalau saya harus menjalani apa ritual yang bertentangan dengan agama, saya lebih baik jadi orang miskin daripada seperti ini. Kita urus percakapan kamu. Yang penting pasien saya banyak, saya bisa ritual. Kamu jangan menggabung. Mbak, udah, udah. Mbak, lebih baik ngaku aja. Sebetulnya mbak ini Dukun yang pura-pura sakti, terus nanti ada yang ritual, persaratannya harus dikikuk-kikuk. Begitu kan? Memang harus begitu persaratannya. Enggak, sebetulnya nggak ada di ajarannya itu. Cuman mbak ini menggunakan, memanfaatkan situasi pasien yang... Mbak, sekarang saya tanya mbak. Andai kata ada nenek-nenek yang berobat sama mbak. Pengen kaya, apa mbak masih syaratkan harus mandi depan mbak? Enggak, itulah yang lagi yang mandikan. Tuh, denger nggak mbak? Kalau nenek-nenek, dia nggak mau mandiin. Berhubung mbak ini menggoda begitu. BMW, kalau kata saya BMW. Mbak Henol, Montok, wow. Jadi mbak ini juga, dia pengen gitu doang. Kayaknya menggab, nggak bakalan kaya. Saya tidak peduli, yang penting saya kaya. Bagus, bagus. Wah, berarti ini udah dijampe-jampe sama mbak ini. Lebih baik kamu tinggalkan tempat ritual saya. Atau kamu mau saya habisin. Waduh, bagaimana ini, sahabat? Ini saya bukannya ikut campur ya, sahabat. Cuman, dukun kaya gini ini emang harus diberantas ini. Dia ngomong-ngomong syaratnya harus dimandiin. Tapi kalau nenek-nenek, dia nggak mau, sahabat. Saya, apa gimana ini? Kita habisin aja. Madu Rukia, Cap Mercon, adalah madu asli yang sudah dirukia. Di asma, di suhu, dikepoh oleh guru besar, Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit. Medis ataupun non-medis, jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda. Baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemutusanan, di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Engkol aja. Siapa yang engkol? Mbaknya apa dukunnya ini? Kalau mbaknya saya siap aja. Asep berulang, saya udah kena ini juga ini sama dukun ini. Hajar aja. Hajar. Iya, tenang aja. Nanti kita hajar. Tapi kita pantau dulu ini. Tolong sama Kang Oji biar eling. Mbak ini bantu kamu. Bantu. Iya. Kameramen, kamu juga sambil bantu di sini. Bantu solawat. Bantu doa. Ayat kursi berbanyak. Karena sebentar lagi. Oke, kita habisin aja ya. Kita habisin. Tapi saya pengen lihat dulu ini. Mbak ini kayaknya. Mbak dukun ini lagi meritualkan. Potong burung. Iya, burungnya kita potong nanti. Saya udah geram. Nanti kita lihat dulu. Dukun macam itu. Ajar aja sampai sekarat. Iya, kita ajar nanti. Tenang aja, sahabat. Ceweknya cantik enggak? Ceweknya cantik. BMW, Bahenol, Montok. Wow. Buhai pokoknya, Mbak. Cuman, kita harus selamatkan ini. Nanti dulu. Kita lihat dulu ini. Kita lihat dulu, sahabat. Kayaknya dukun itu mau meritualkan. Mau gerepek-gerepek. Saya ngelihat tangannya itu. Asap, bro. Oh, saya sampai... Asap. Hajar. Jangan hajar dulu. Kita lihat dulu. Kalau mbahnya itu udah mau... Mau pegang-pegang, baru kita... Gerbop. Itu gue pengen kaya kayak gini. Bukunya baca apa itu. Iya, saya juga enggak ngerti. Baca apa itu. Awas tergoda nanti. Tenang aja saya enggak bakalan tergoda. Kalau perempuan kayak gini mah banyak lah. Yang susah itu nyari perempuan yang benar-benar... Harus ikut mandi sama saya. Siap, mbak. Baik. Ayo kita berangkat ikut mandi. Waduh, waduh. Ayo. Eh, mbak, mbak, mbak. Mau dibawa kemana? Saya dengar, mbak. Mau mandiin. Wah, berarti mbak, mbak, mbak. Mbak, dengerin saya, mbak, ya. Aduh. Mbak, mau dimandingin. Emang mbak mau? Saya siap. Eh, sudah siap. Astagfirullahaladzim. Mbak, nih. Misalnya ya. Misalnya. Sudah siap kamu mandi. Aduh. Sudah siap. Jadi gimana? Eh, mbak, nanti dulu, mbak. Mbak, jangan mandi-mandi aja yang dipikiran mbak itu cabulah aja yang ada. Saya udah tahu, mbak, itu kenapa? Celanya, celananya itu udah utak-utak-utak hidup. Apa itu yang hidup itu? Ada anak kucing apa? Bukain urusan kamu. Kamu mau ikut sama dia atau ikut sama saya? Ikut sama si mbak. Saya pengen kaya, mbak. Kalau kamu pengen kaya, ikut dengan saya, kamu mandi dengan saya. Siap, mbak. Kamu harus ikut aturan saya. Jangan ikut aturan orang ini. Sekarang gimana ini, kameramen? Ya, sesat. Sahabat. Saya mau tolongin mbak ini, tapi mbak ini ngeyel karena dia pengen kaya. Dia nggak peduli sama saya. Tapi yang jelas, dukunnya ini yang harus kita hajar ini. Mbak, dengerin saya bilang. Kalau mbak, kalau mbak ini nggak bisa saya ajak, oke lah. Itu urusan mbak ini, terserah. Mau ikut apa nggak, itu urusan dia. Tapi yang jelas, sekarang yang jadi urusan saya adalah kamu sebagai dukunnya. Kalau kamu hentikan ritual sesat seperti ini, saya akan pergi, saya akan pulang. Tapi, dengerin dulu saya ngomong. Kalau kamu mau teruskan, mau mandiin mbak ini, terpaksa saya ikut campur malam ini. Saya nggak takut sama kamu. Oke. Kalau begitu, berarti mbak ini nantang nggak bisa ditobatin ini. Kita harus hajar. Kalau kamu mau ngomong kata-kata sama saya, ayo dengan saya, bro. Saya mau cari dukun lain. Saya mau kaya. Mbak, jangan seperti itu, mbak. Untuk ikut campur urusan kalian. Astagfirullah, mbak. Udah dicuci otaknya, pengen kaya-pengen kaya mbak itu. Kamu sudah menghilang. Kamu sambil liatin mbak itu pergi kemana, nanti kita cari lagi itu. Kasian. Mbak itu udah terpengaruh sama dukun-dukun seperti ini, nih. Baca apa, mbak? Campur kaya gitu. Mantra apa yang kamu baca itu? Nggak ada semuanya. Nggak ada diserat Islam kayak gitu. Nggak ada semuanya. Mbak itu, apa yang kamu baca itu? Mbak itu, apa yang kamu baca. Mbak itu, apa yang kamu baca itu? Mbak itu, apa yang kamu baca itu? dia ngirim ular goib ini yang mau nyoncok mata saya kira saya bisa ketipu ini Assalamualaikum Waalaikumsalam ya si disyambul kodir jalani waliullah ke satu pengharian pampun cianjur kulanun datang penjenengan-penjenengan Sun akan datang Rasulullah Mugia ular-ular yang dikirim Mbah ini mau menconcong mata saya dibalikan biar dia diponcong-concong ular itu saat dia ngirim ular goib ke saya dikira saya nggak bisa balikin ini wadukun ini ternyata cuma begitu doang ini Mbah Mbah mau taubat saya ampunkan Mbah mau hentikan ritual saya ampunkan tapi kalau Mbah mau teruskan menjadi dukun seperti ini jangan salahkan saya kalau saya habis Simbah malam ini juga yang takut Oh enggak takut Oke kalau itu mau Mbah yo 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 bantu doa bantu salat Allahumma soli ala sayyidina muhammad wa askili dolimin bizolimin wa akhri jenamim bainim salimin wa ala alihi wa sobihi ajma'in wa izabato sumbatosum jebarin in abad sarfi kalas adil Allah wain cabut ilmunya ini biar dia tuh rasa ini sahabat ini dukun sesat seperti ini saya cabut ilmunya ini nggak ada lagi dukun-dukun di sini yang mengadakan ritual-ritual yang sesat seperti itu ritual cabul jadi sekarang saya mau istirahat dulu ini sahabat saya tutup dulu nanti kita gerbek dukun-dukun yang lain masih banyak doain sahabat saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh